Tutorial kali ini adalah cara mengatasi aplikasi yang tidak bisa diupdate di Google Play Store. Oke disini saya sudah ada beberapa aplikasi yang tidak bisa diupdate. Salah satu adalah WebView System, Android dan Google Chrome. Dan disini aplikasinya sudah bisa diupdate setelah saya melakukan beberapa setting di pengaturan Android. Oke langsung ke tutorialnya. Nah kalian masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Disini kalian cari aplikasi. Nah aplikasi ini kalian masuk. Disini ada dua aplikasi yang perlu kalian hapus datanya. Yang pertama di Google Play Store. Nah ini adalah Google Play Store. Masuk ke dalam. Nah jadi disini sudah ada penyimpanan. Masuk ke penyimpanan. Masuk ke penyimpanan. Oke disini sudah ada di bawah kalian lihat di bawah. Hapus memori. Nah disini kalian hapus memori. Setelah kalian hapus memori. Selanjutnya kalian hapus datanya. Oke setelah kalian hapus dua-duanya ini. Selanjutnya kalian hapus di aplikasi satu lagi. Dan disini kalian cari lagi. Namanya Google Play Service ya. Atau layanan Google. Oke disini sudah ada layanan Google. Jadi disini saya hanya menampilkan caranya aja. Karena saya prosesnya sudah saya lakukan. Dan Alhamdulillah berhasil. Nah seperti tadi juga. Kalian hapus memori dulu. Setelah kalian hapus memori. Baru kalian atur di penyimpanan ini. Nah di penyimpanan ini. Kalian hapus semua data. Ya hapus semua data ini. Ya hapus semua data. Dan jika sudah. Nanti. Akan keluar disini notifikasi. Notifikasi. Yaitu. Cadang data. Nah tinggal kalian masuk. Cadangkan data. Tinggal kalian klik mulai. Dan klik ok. Selanjutnya baru kalian masuk ke Play Store. Dan masuk ke Play Store. Sebelum kalian update aplikasinya. Sebelum kalian masuk ke sistem update ini. Kalian harus terlebih dahulu setting setelannya. Nah setelan. Masuk ke preferensi jaringan. Seperti ini. Kalian klik di update otomatis aplikasinya. Dan kalian. Pilih yang ini. Jangan update aplikasi secara otomatis. Dan klik selesai. Oke. Jika sudah baru kalian masuk ke. Update aplikasi. Dan tinggal kalian update aplikasi. Aplikasi yang tidak bisa di update. Disini saya sudah bisa. Yang di handphone saya. Dua aplikasi yang tidak bisa. Pertama Google Chrome. Dan. WebView ini ya. Oke. Semoga kalian juga berhasil seperti saya. Dan jika kalian suka dengan video ini. Like videonya. Jika tidak dislike aja. Semoga. Jika tidak since.